Jadi gini ceritanya, saya tuh dulu kan ya kayak, ya kalau dibilang idealis, mungkin juga idealis ya. Saya bekerja dulu sebagai pegawai negeri, kok saya nggak begitu nyaman ya. Ah banyak lah, Mas Gun taulah. Jadi pernah satu saat ada pasien, ada pasien yang dia pakai emas, pakai gelang emas, anting-anting emas. Nah kemudian anaknya itu memang memerlukan perawatan ini, harus dirawat di rumah sakit. Nah dia bilang, wah bu, aduh katanya, nggak punya uang. Saya tuh, itu saya, kalau ingat itu ada geli, ada menyesal ya, kenapa kok saya berobat seperti itu. Terus saya pegang kupingnya, saya pegang kupingnya. Kenapa tidak kamu jual ini saja buat berobat anakmu? Jadi saya masih ingat sampai sekarang bicara tentang Papua ini. Sebenarnya saya tuh cinta sekali ya sama Papua. Kalau kami sebenarnya, apa yang kami lakukan di Papua itu, apa namanya, kami bekerja sejak tahun 2008 itu, proyek konser internasional itu sampai tahun 2016 bekerja di Papua. Untuk program kesehatan ibu dan anak dan, apa namanya, air, peningkatan akses air minum dan sanitasi. Nah, itu sebenarnya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiati, MPH. Tuan rumah dari podcast secara jauh. Obrolan orang-orang kesehatan. Oke, kita segera temui tarah super kita kali ini. Kita mulai. Tarah sumber kita kali ini adalah Dr. Agustini Raintung. Beliau adalah praktisi pemberdayaan masyarakat. Bu Agustin, bisa ceritakan tentang kegiatan dalam kaitannya dengan pemberdayaan sebagai praktisi pemberdayaan masyarakat? Baik, Mas Menawan. Ini saya sebenarnya agak ini juga, karena saya kan orang biasa-biasa saja tanpa bekerja seperti biasa, tidak punya prestasi apa-apa. Cuma mungkin jarang juga, banyak sih, sudah banyak sih dokter ya yang sekarang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, bekerja di lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Nah, saya ini sejak tahun, sebenarnya sejak tahun 90 sebenarnya ya, sudah bergerak, sudah bekerja di lembaga, kalau kita bilang LSM ya. LSM ya, SMA atau Sipil, apa namanya, Sipil Society ya, Organization ya. Nah, saya dulu pernah menjadi kepala puskesmas di Rangkas Bitung, di satu kejamatan di Rangkas Bitung, di Lebak, di Kabupaten Lebak, atau mungkin kenal dengan Multatuli, terkenal dengan Multatuli ya. Ya, itu saya dulu pernah, kelain sebagai kepala puskesmas, kemudian saya juga pernah menjabat sebagai kepala seksi gisi, kalau zaman dulu itu di bawah bin kesmas itu kan agak seksi gisi ya, saya dulu di situ. Nah, kemudian kebetulan pada waktu itu, apa namanya, ada lembaga RSM Internasional yang namanya Save the Children. Oh, Save the Children, ya. Nah, itu, mulut-mulutnya kami memang bekerja sama puskesmas saya dengan Save the Children, dia punya wilayah kerja di wilayah kerja puskesmas kami, kemudian saya diajak, diajak untuk, ayo gabung aja dengan, apa, dengan Save the Children. Akhirnya saya, sebenarnya saya, sebenarnya saya, waktu itu diperbantukan sih dari pegawai negeri ke situ, tetapi lama-lama akhirnya keluar juga dari, dari pegawai negeri. Bekerja di situ, kemudian setelah itu, setelah Save the Children keluar dari Indonesia, kemudian saya pernah bekerja di jaringan, jaringan epidemiologi nasional. Mungkin Mas Gun kenal nggak, masih ingat nggak dengan Dr. Tony Sajimi? Iya, iya, iya. Nah, saya dulu lama juga bekerja dengan beliau di jaringan epidemiologi nasional. Kita ngurusin riset-riset terutama yang terkait dengan HIV pada saat itu. Nah, kemudian saya bekerja di Pathfinder Internasional, terus loncat lagi ke Plan Internasional, kemudian, eh, dari, sebelum, sebelum, dari, sebelum ke Plan, balik ke Save the Children, karena Save the Children kembali ke Indonesia. Kemudian, eh, setelah itu bekerja di Plan Internasional, kemudian setelah itu saya bergabung dengan, eh, PCI, Project Concern Internasional Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2008, karena PCI ini keluar dari Indonesia, kami, para staffnya, ini membentuk lembaga nasional, ya, jadi membuat yayasan, yang namanya Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia. Nah, sejak itulah saya tidak ber, apa, tidak berlang-lang buana lagi pindah-pindah ke lembaga-lembaga lain, jadi menetap di situ sampai sekarang. Nah, kami ini, eh, apa namanya, program-program kami itu terutama adalah program-program kesehatan, pertama kesehatan ibu dan anak, ya, kesehatan ibu dan anak-anak, kemudian kesehatan lingkungan, ya, sampai lah, eh, apa namanya, dan kami juga menggarap pengembangan anak usia dini. Jadi, saya ini dokter yang nyasar ngurusin jamban, ngurusin jamban, kemudian ngurusin sampah. Nah, jadi sama sekali, eh, kalau dari sisi klinis, kayaknya udah sama sekali lupa saya, Mas Gun, sampai kalau namanya yang, apa namanya, mengobati yang sulit-sulit saya mungkin sudah, sudah tidak, 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 apa namanya, tidak, tidak terampil lagi, ya. Apalagi kalau pangsanya menolong persalinan, dan lain-lain, wah, sudah, sudah lupa, sudah lupa itu. Jadi, lebih banyak ngurusin yang seperti itu. Mungkin itu dulu? Ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Mas Gunung. Mengapa, 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 apa, beralih ke lembaga pemberdayaan masyarakat, gitu? Jadi, gini ceritanya, saya tuh dulu kan, ya, kayak, ya, kalau dibilang idealis, mungkin juga idealis, ya. Saya bekerja dulu sebagai pegawai negeri, kok saya nggak, nggak begitu nyaman, ya. Ah, banyaklah, Mas Gun, tau lah. Terus, kemudian, kalau kita bekerja sebagai dokter, ya, mungkin kita hanya, nanti, hanya, ngobati orang sakit, kalau kita ngomong tentang profesi dokter, ya. Tapi, kalau kita bekerja di lembaga, ini pendapat saya saja, saya melakukannya, apa namanya, kita bekerja di lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat itu, kayaknya, lebih, lebih, lebih banyak yang bisa kita lakukan. Jadi, kita melakukan sesuatu yang bisa membuat masyarakat sehat, bisa membuat anak-anak menjadi cerdas, ya. Jadi, itulah yang menjadi, apa namanya, menjadi pemikiran saya kenapa saya keluar dari pegawai negeri dan lebih berkecimpung di dunia pemberdayaan masyarakat. Jadi, merasa lebih, lebih banyaklah yang bisa saya lakukan, ya. Kemudian, coba ceritakan pengalaman yang mengesatkan waktu di PCI atau di Safe to Changement, atau apa. Iya. Mungkin ini dulu, deh. Mungkin yang di Puskesmas dulu, ya. Oke, oke, oke. Waktu saya datang ke Puskesmas Arangkas Bitung itu, dulu kan kepala Puskesmasnya Pak Mantri. Terus, pas waktu itu ada wabah diari. Saya dipelonco sama Pak Mantri untuk menangani wabah itu. Kemudian, saya dan teman-teman berjalan kaki lah ke dulu kan, zaman dulu kan masih ini ya, jalan masih jelek, ya. Masih, kita hanya bisa naik motor. Kemudian, di daerah Lebak itu dulu masih jelek banget. Tahun 81, 82, 82. Itu dimulai dengan itu, tadi menangani wabah diari, kemudian saya tuh sebenarnya kan orangnya rada-rada judes lah gitu ya, biasanya. Jadi, pernah satu saat ada pasien, ada pasien yang dia pakai emas, pakai gelang emas, anting-anting emas. Nah, kemudian anaknya itu memang memerlukan perawatan ini, harus dirawat di rumah sakit. Nah, dia bilang, wah, dok, katanya, nggak punya uang. Saya tuh, itu saya, kalau ingat itu ada geli, ada menyesal ya, kenapa kok saya berbuat seperti itu. Terus, saya pegang kupingnya, saya pegang kupingnya. Kenapa tidak kamu jual ini saja buat perobat anakmu? Jadi, saya masih ingat sampai sekarang apa yang saya lakukan pada saat itu. Kemudian ada lagi juga cerita-cerita, banyak sekali sih sebenarnya pengalaman-pengalaman yang sangat mengesankan ya. Pernah saya ke, mungkin ini bagi saya, bagi saya itu pengalaman mengesankan, tapi mungkin bagi orang lain tidak. Nah, pada waktu kami akan memulai program di Papua, waktu saya sudah bekerja di PCI, Projek Konser Internasional. Saya dan teman saya, apa namanya, melakukan assessment untuk menentukan wilayah mana yang akan kita, yang akan kita intervensi. Nah, kemudian kami itu naiklah helikopter, jadi pertama dan seumur hidup mungkin itu terakhir kali saya naik helikopter. Kemudian kami naik ke gunung, ke namanya daerah, saya lupa namanya, pokoknya daerah Agimuga, daerah Kabupaten Mimika lah, di Kabupaten Mimika. Nah, rencananya kan kami hanya dua hari di sana, tapi tiba-tiba pesawat itu kan namanya juga naik helikopter ya, helikopter itu kan dipakai oleh pejabatnya Freeport, kemudian belum lagi cuaca. Akhirnya kami sampai tujuh hari berada di gunung itu, di atas gunung itu. Dan sebenarnya ada air ya, tetapi harus apa namanya, kami menginap di puskesmas, puskesmas itu sebenarnya dibangun oleh PT Freeport, tetapi ditinggalkan oleh petugasnya. Jadi petugasnya nggak ada selama itu, jadi kotor, kemudian untuk mengambil air, kita harus mengikat kamar mandi, harus membersihkan ini, dan pada malam hari itu dingin sekali. Nah, itu pengalaman saya yang paling mengesankan ketika, terutama di Papua. Terus, bicara tentang Papua ini, sebenarnya saya tuh cinta sekali sama Papua. Kalau kami sebenarnya, apa yang kami lakukan di Papua itu, kami bekerja sejak tahun 2008 itu, proyek konsen internasional itu, sampai tahun 2016 bekerja di Papua, untuk program kesehatan ibu dan anak, dan air, peningkatan akses, air minum, dan sanitasi. Nah, itu sebenarnya, sebenarnya anak-anak Papua itu sangat-sangat menyenangkan ya. Kalau kita lihat, apa namanya, bulu matanya lentik-lentik, cantik-cantik sebenarnya. Tapi karena mereka dalam keadaan kotor, jadi sampai staff saya itu, saya tugaskan untuk kamu dalam enam bulan harus bisa membuat anak-anak Papua itu bersih, tidak ada ingus lagi, dan mereka sampai mengajarkan bagaimana cara membuang ingus pun, mereka ajarkan, mereka memandikan, itu pengalaman yang sangat mengesankan. Nah, kemudian kami kan juga mengajarkan parenting, mengajarkan tentang hak-hak anak, bahwa anak tidak boleh mendapat kekerasan. Nah, itu yang sangat berkesan adalah ketika ibu-ibu di sana itu mulai menerapkan itu, apa namanya, parenting yang benar ya. Kemudian dia tidak, kalau dia mau kasar sama anaknya, dia ingat dengan apa ya, sudah diajarinya. Sehingga mereka sendiri yang ngomong bahwa sejak kita belajar ini, kami jadi tidak lagi melakukan kekerasan pada anak-anak. Itu beberapa pengalaman yang cukup mempesankan. Iya, iya. Pelajaran apa yang bisa ibu-ibu Agustinia dapatkan? Maksudnya masalah pelajaran hidup, orang itu harus begini, begini, begitu, dari pengalaman selama ini, terutama sebagai praktisi pemberdayaan masyarakat. Iya, sebenarnya semua manusia itu kan tidak ada yang bodoh ya sebenarnya ya. Hanya mereka tidak mendapatkan sempatan. Kita ambil contoh saya di Papua. Bagaimana mereka mau cerdas ya, bagaimana mereka mau maju. Kalau di sekolah yang di gunung-gunung itu ya, guru itu hanya datang ketika ujian. Jadi mereka tidak mendapatkan akses terhadap informasi yang benar, tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan haknya. Jadi, apa namanya, sehingga anak-anak itu, ya kalau kita sebut sebagai disadvantaged people ya. Sebenarnya mereka punya potensi, tetapi karena tidak mendapatkan kesempatan, ya jadi begitu. Jadi, apa, jadi mereka menjadi terbelakang lah ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang membuat orang menjadi, apa namanya, menjadi lebih baik. Jadi, tentunya kita merasa lebih bahagia ya. Mas Mudawan pasti merasakan. Iya, iya, iya. Ada perasaan kita puas, sehingga itu membuat kita menjadi lebih kreatif. Ketika kita bekerja di dalam pembidang pemberdayaan, kita selalu mikir, gimana sih caranya nih supaya masyarakat ini berkembang? Bagaimana sih caranya supaya orang-orang bisa mendapatkan akses terhadap air minum yang aman? Bagaimana sih caranya supaya mereka mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak? Jadi, kita membuat kita menjadi cerdas. Saya selalu menanamkan kepada staff kami di lapangan bahwa kita ada jargonnya love and care. Jadi, kita harus mencintai pekerjaan kita, mencintai masyarakat yang kita bina dan peduli terhadap mereka. Jadi, itu yang selalu saya tanamkan kepada staff kami di lapangan. Apa hambatan atau tantangan selama menjadi praktisi pemberdayaan masyarakat utamanya? Tantangannya, kalau ketemu sama inilah ya, ketemu sama para aparat-aparat yang sudah terbiasa mendapat imbalan. Kan ada tuh, biasanya dijanjiin misalnya, kami kan juga banyak bekerja dengan CSR-CSR ya, dengan beberapa perusahaan. Jadi, ketika bekerja di, apa namanya, disebut dengan ring satu gitu ya, yang dekat pabrik itu. Nah, itu mulai itu tricky-tricky itu para aparat desanya. Karena, nggak boleh nyebut kalau misalnya, kita tahu dia kita bekerja dengan perusahaan itu, dia mulai itu minta macam-macam. Padahal, prinsip kami adalah pemberdayaan masyarakat. Misalnya, kalau kami akan membangun sarana air minum, kami tidak akan bangun kalau tidak ada kontribusi masyarakat. Setidaknya ada gotong royong gitu loh. Itu yang kami terapkan. Jadi, kami tidak pernah memberikan, apa namanya, memberikan ikan ya, tetapi kami selalu memberikan kail. Sehingga, dari pengalaman-pengalaman kami di lapangan itu, setelah proyek selesai, walaupun cuma satu tahun atau beberapa bulan, tetapi kami membangun keterikatan batin. Jadi, selalu berhubungan dengan orang-orang desa, para kader, mungkin sampai tokoh masyarakat yang kita selalu membangun itu. Kami itu keluar dari Sorong Selatan, terakhir di Papua itu tahun 2019. Tetapi, staf kami di lapangan masih tetap berkontak-kontak dengan petugas kesehatan, dengan para kader. Dan mereka masih sering kecerita-cerita, kalau kebarusan kontak dengan ini, dengan itu, mereka bebas menanyakan sesuatu kepada teman-teman. Jadi, itu yang kami selalu tanamkan. Bagaimana, walaupun kita sudah, apa namanya, sudah berakhir, proyek kita di suatu tempat, tetapi kita tetap harus menjalin tali silaturah ini kepada mereka. Apakah itu termasuk kunci dari sustainability-nya itu? Ya, saya kira itu ya. Salah satu, salah satu ya. Lainnya apa, misalnya, yang penting untuk sustainability? Ya, untuk sustainability, ya itu tadi sejak awal, sejak dari mulai kita, apa namanya, merancang program. Mulai dari assessment. Kalau kami, kalau program-program air minum dan sanitasi itu, semuanya selalu dimulai dengan assessment. Semua dimulai dengan survei ya. Nah, itu mereka terlibat. Misalnya, seperti, misalnya, untuk membangun sarana air minum. Kami banyak terlibat di dalam pembangunan air minum yang sistem gravitasi ya, misalnya dari mata air mana gitu. Itu sejak awal, sejak awal itu sudah terlibat ke masyarakat untuk sama-sama melihat sumber air, mengukur berapa panjangnya, sama-sama mengukur tinggi elevasi itu ya, elevasi, apa namanya, beda tinggi itu. Sehingga nanti berhubungan dengan di mana mereka menempatkan reservoir, itu mereka selalu terlibat sejak awal. Jadi, sejak perencanaan, kemudian mereka memonitor ya, apa yang sudah dilakukan, juga mengevaluasi di mana ini misalnya ada hambatan di mana. Itu yang kita lakukan selama ini. Dan alhamdulillah sustain ya. Dan dengan itu kita bisa mendorong community self-financing. Jadi, mereka mau mengeluarkan dana yang kita tidak punya ya. Tentu itu misalnya, kalau program air minum itu supaya untuk menjamin keberlanjutan, untuk menjamin supaya air adil dan merata kepada seluruh masyarakat, kami kan menerapkan sambungan rumah. Nah, jadi masyarakat itu sampai membeli water meter, itu mereka sendiri yang melakukan. Jadi, karena pendekatan kita sejak awal memang mulai, masyarakat itu terlibat secara aktif. Apa nasihat, sekarang kan lapangan kerja untuk pegawai negeri kan semakin sempit ya dibandingkan jumlah lulusan. Bagaimana nasihat, saran Bu Agustin, kalau ada anak muda yang ingin menjadi praktisi pemberdayaan masyarakat atau terjun di sektor itulah? Sebelumnya juga ya? Sebelumnya ya, jadi sekarang ini kami juga sulit loh nyari orang tuh untuk mau bekerja di lapangan, sulit. Karena ada orang, anak-anak kan masih muda baru lulus, sudah minta gaji tinggi. Tanpa mengukur dia punya kemampuan atau tidak. Padahal kalau di ASN mungkin... Kalau minta gaji tinggi itu lebih tinggi dari ASN atau... Ya, itu kayaknya banyak yang kayak gitu. Kemudian, ya itulah salah satu sulit sekali. Kemudian, kita juga kan kalau kerja di lapangan itu kan memerlukan orang yang benar-benar cinta dengan pekerjaan, dengan cinta, dengan masyarakat. Mau melakukan sesuatu. Karena kan mereka kan, kalau kami kan sistemnya live-in ya. Jadi mereka tinggal di masyarakat. Mereka mau dan betah akan tinggal di masyarakat. Jadi, syaratannya seperti itu. Nah, apa namanya, kalau cuman segera mencari pekerjaan, kayaknya agak susah ya bekerja di bidang pemberdayaan ini. Memang bidang pemberdayaan masyarakat ini memang memerlukan hati sebenarnya. Karena lebih banyak main dengan hati ya. Kalau tidak cinta dengan pekerjaannya, dia tidak akan bisa. Karena nanti yang dipikirkan kan hanya uang. Kan sekarang ini kan mas dunia anak-anak muda ya. Memang lebih hebat, mereka menganggap bahwa dengan gaji tinggi mereka sukses dan lain sebagainya. Padahal kan tidak harus diukur dengan uang kan kesebutuhan seseorang. Nah, itu kalau untuk sebenarnya banyak sih peluang ya. Banyak peluang untuk bekerja di bidang-bidang pemberdayaan masyarakat. Tapi mungkin kalau kayak kami memang merintis ya mas dunia dari lembaga internasional. Kemudian menjadi lembaga, membangun lembaga kecil ya. Lembaga yang bersifat nasional gitu ya. Itu memang perlu perjuangan juga sih. Kita setiap tahun harus memikirkan dari mana nih. Dapat donor yang mau membiaya program-program kita. Nah, kalau anak-anak yang memang punya jiwa, jiwa semangat berkorban, semangat bekerja dengan profesional, dengan komitmen yang tinggi, untuk menolong kaum Bula Afak, saya kira banyak sekali kesempatan sekarang. Bagaimana ini mungkin ya untuk cari jalan tengahnya itu. Bagaimana kalau kontraknya itu misalnya hanya setahun ya. Gampangnya kayak Nusantara Sehat atau ini bisa mengajar itu kan kontrak jangan pedek gitu. Mungkin kalau itu mungkin gimana pendapat Bu Agustin? Memang rata-rata seperti itu sekarang mas. Jadi lembaga LSM-LSM internasional pun gitu. Kontrak satu tahun atau dua tahun atau ada juga yang tergantung proyek misalnya. Ya, ya, ya. Ada yang proyeknya lima tahun yang dikontrak lima tahun. Tapi pun tidak langsung biasanya lima tahun. Biasanya mungkin setahun dulu atau dua tahun tapi dilihat kemudian apakah bisa lanjut atau tidak. Kalau tantangan sebagai yayasan ya, Tantangan terbesar itu dalam mencari donasi untuk funding gitu atau apa? Ya, itu salah satunya. Itu yang nomor satu. Nomor satu, ya. Kalau dibandingkan eranya kan era sekarang dengan era gampangnya waktu kita lulus lah. Jamannya tahun 80-an. Itu gampang mana? Lebih banyak funding itu udah kapan? Sekarang kan banyak kompetitor ya. Banyak sekali kompetitornya. Jadi sebenarnya fundingnya ada, cuma kompetitornya tambah banyak begitu? Kompetitor tambah banyak. Kemudian ini pandemi ini kan banyak yang, kalau misalnya mengandalkan SR kan banyak yang mereka mengurangi dana-dana itu ya. Ya, ya. Terdampak ya. Jadi, apa namanya, berkuranglah dana-dana untuk itu. Dan kemudian ini juga apa namanya, para donator ini kan juga melihat track record dari lembaga ya. Jadi memang kalau mereka, kalau dianggap mereka menganggap bahwa itu lembaga itu memang jujur dan amanah itu memang kuncinya memang di situ. Jujur dan amanah mungkin kayak bisa dalam jangka panjang walaupun kontraknya setiap tahun. Ya, ya. Nah, untuk menjaga ini memang enggak susah, Mas. Karena kita harus, staff kita tuh memang harus benar-benar, benar-benar orang-orang pilihan yang mau bekerja dengan, itu tadi yang saya sebutkan, dengan hati ya. Ya, Bu, sebagai praktisi pemberdayaan masyarakat kan mungkin waktu muda banyak live-in ya, banyak tinggal di daerah gitu. Apa setelah, kemudian setelah senior begitu masih tetap gitu atau lebih banyak staff yang muda-muda yang... Ya, kalau saya sih enggak pernah live-in, Mas. Tapi saya kan, kami biasanya punya kantor-kantor di daerah ya, nanti saya biasanya melakukan pelatihan-pelatihan, meningkatkan kapasitas teman-teman di lapangan, kemudian berkunjung ke lapangan, berapa hari untuk monitoring, tapi tidak live-in. Yang live-in itu teman-teman... Yang masih muda-muda biasanya. Ya, yang masih muda-muda. Kantornya waktu itu misalnya di Irian, Bu, proyeknya di Irian, Bu Agustin ke Irian, atau tinggal di Irian, atau tetap di Jakarta? Sekarang punya manajer di Papua. Saya di Jakarta, ada manajer di Papua, kemudian di tempat di mana ada proyek kita yang besar, itu biasanya ada di kantor ya, ada kantor yang ada program manajernya. Oke. Bagaimana Bu Agustin ketemu suami? Waduh, itu ceritanya di Jogja itu, Mas. Oh, waktu mahasiswa dulu? Iya, suami saya itu dulu di teknik kimianya UPN, Mas. Oh, oke, oke. Jadi ketemulah di situ. Biasa kan suami saya tinggal di asrama, saya juga tinggal di asrama, kemudian sering itu ada pertemuan pertandingan olahraga kan, kalau di Jogja itu kan sering itu asrama-asrama daerah itu ya. Iya, iya, iya. Melakukan kegiatan pertandingan. Nah, di situlah kami ketemu. Terus, tapi beliau bertugas di Jakarta atau kantornya deket-deket kan gitu ya? Ini, bertugas sekarang udah pensiun, udah lama pensiun ya. Kerja di ini, Mas, di Angyer, di perusahaan-perusahaan. Oh, oke. Oke, jadi tinggalnya Bu Agustin juga di daerah di Serang ya? Iya, saya di Serang, di Banten. Oh, oke. Bagaimana Bu Agustin membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan, gitu-gitu? Ya, kayaknya sudah mengalir aja sih. Mengalir aja, ya. Yang penting di dalam keluarga itu kan saling memahami, saling menghormati. Saya merasa beruntung bahwa suami saya itu tidak mencegah saya untuk bekerja, kemudian kalau saya, kan saya sering ditinggal kan, saya sering keluar daerah ya? Iya, iya. Kemana-mana. Dan suami saya dengan berbesar hati selalu mengizinkan saya untuk menjalankan tugas saya. Jadi, tidak ada juga yang inilah, waktu dulu, waktu anak-anak masih kecil, suami saya juga sering pergi juga ya. Tapi, kami berusaha supaya adalah selalu ada yang tinggal, gitu. Tapi, tentunya saya yang lebih kerap pergi. Cerita sedikit. Ibu Agustin, bisa ceritakan tentang latar belakang keluarga? Apakah dari sektor kesehatan atau apa, gitu? Oh, iya. Ayah saya itu dulu bekerja di, ya, nanti, sebagai... Dulu ayah saya itu bekerja di pemerintahan, mulai-mulai di Kementerian Departemen Penerangan dalam zaman ini ya. Terus beliau, dulu kan waktu pemilu 55 itu ya, jabatan-jabatan itu kan jabatan politis. Nah, ayah saya dulu dari Partai Masumi. Oh. Jadi, Partai Masumi kemudian sempat menjadi, apa namanya, dulu namanya Ketua Badan Pemerintah Harian, ya, kayak wakil wali kota lah gitu ya, zaman dulu itu. Nah, ayah saya pernah di situ. Kemudian waktu zaman, maaf ya, PKI Jaya itu kan kemudian Mas Sumi pernah di, ya, jadi ayah saya juga pernah ditahan. Itulah masa-masa sulit bagi kami, ya, pernah ditahan karena dituduh melakukan rapat gelap di rumah kami. Karena rumah kami dulu, Mas Gun, itu tempat berkumpul anak-anak muda. Di kota apa ya? Di Pontianak. Oh, di Pontianak, ya. Jadi, jaman tahun 66 gitu ya, tahun 65, ya gitu lah. Itu anak-anak HMI, anak-anak PII itu mereka memang berkumpul di rumah. Jadi, dituduhlah ayah saya mengadakan rapat gelap. Jadi, akhirnya ditahan waktu zaman PKI sedang jaya-jayanya gitu. Jadi, kemudian ibu saya, ibu rumah tangga, memang kami, apa namanya, keluarga saya banyak yang menjadi guru. Dan keluarga bapak saya banyak yang menjadi guru. Kemudian, dulu rumah kami itu, Mas Gun, penuh dengan orang. Jadi, satu rumah itu kamarnya hanya tiga, itu penghuninya sampai 20 orang, Mas. Jadi, kami sudah terbiasa untuk belajar di lingkungan, di dalam luas sana yang penuh orang. Tetapi, kalau malam itu memang semuanya harus belajar di rumah kami itu. Kemudian, semua orang harus bekerja. Saya tuh, kelas 5 SD itu sudah kerjaannya nyapu, ngepel, masak. Itu sudah pekerjaan saya. Kemudian, saya tuh kan dulu sebenarnya agak-agak tomboy juga ya. Jadi, saya paling senang pekerjaan, ngecat rumah, itu saya paling senang. Kemudian, manjat pohon, itu saya paling senang. Jadi, pernah saya manjat pohon, turun dari pohon rambutan, turun pas kaki saya menginjak paku. Terus masuk paku. Tapi, untuk gak gano ya, Kak Titanus ya? Iya, itu langsung dibawa ke dokter ya. Nah, itu masa kecil saya dan jadilah saya seperti ini. Jadi, memang orang tua saya selalu mengajarkan kejujuran. Kemudian, selalu mengajarkan untuk selalu peduli dengan orang-orang yang lebih susah daripada kita. Itu yang diajarkan oleh kedua orang tua saya. Terus, mengapa memilih fakultas kedokteran, dokter sebagai karir? Nah, itu ceritanya gini. Dulu waktu ayah saya masih jadi pejabat lah gitu ya. Kan dulu dokter, kepala dinas kabupaten ya, kabupaten kesehatan. Kepala dinas kesehatan kabupaten itu, seorang dokter namanya dokter Bong saya ingat. Dokter Bong, orang Chinese. Itu orangnya baik sekali. Dan dia sangat peduli dengan orang-orang miskin, orang-orang yang gak punya. Itulah yang membuat saya, apa namanya, menjadi terkesan gitu ya. Oh, saya dari kecil itu saya memang, kalau ditanya mau jadi apa? Saya selalu ceritanya, saya bilang, mau jadi dokter. Padahal setelah jadi dokter, tidak juga bekerja sebagai klinisi ya. Tidak ngobatin orang, tetapi lebih ngobatin masyarakat jadinya. Mengapa tidak memilih klinis, jadi di klinis dulu? Gak suka saya itu, mas. Saya dulu, nilai saya itu, kalau public health lebih bagus daripada lahirnya. Walaupun dosenya rada-rada. Jadi, gak begitu suka saya dengan klinis. Sekarang saya, apa sih, kayak monoton gitu ya. Jadi, saya lebih senang kalau public health. Iya, iya, iya. Nah, kalau menurut Bu Agustin, karakter seperti apa yang cocok untuk pemberdayaan masyarakat? Kan, biasanya, misalnya, untuk jadi birokrat, itu, bikin karakternya seperti ini cocoknya. Kalau pemberdayaan masyarakat seperti apa, kira-kira. Iya, orang yang inilah, yang pertama, contoh saja, peduli dengan orang lain. Kalau enggak gitu, enggak mungkin dia bekerja di bidang itu. Kemudian, yang kedua juga, sederhana. Tidak juga sih, banyak juga yang orang, orang kaya, tetapi menunjukkan kesederhanaan hidupnya ya. Jadi, karakter-karakter orang yang kayak mana? Kayak Mas Gun gitulah. Wah, kok bisa. Salah paham itu. Ya, itu memang harus ada rasa cinta dulu. Rasa peduli ya. Ya, orang yang kerja di klinis juga memang punya dokter. Kalau kita bekerja di dokter, pastilah kita punya kepedulian kepada orang lain ya. Tetapi kalau untuk pemberdayaan masyarakat memang siap untuk tidak kaya kali ya. Oke, misalnya Bu Agustin bisa memutar waktu terus ketemu Bu Agustin waktu masih muda, masih umur 18 tahun. Apa yang akan Bu Agustin katakan ke Bu Agustin yang muda itu? Susah juga nih Mas Gun, apa ya harusnya. Kalau saya sih jelas. Apa ya, inginnya, yang ingin saya katakan mungkin ya belajar yang banyak lah. Belajar, belajar, belajar. Belajar itu nggak pernah ada akhirnya. Mungkin ikrok ya, membaca. Banyak membaca. Kemudian, apa namanya, bekerja dengan kalau umur 18 tahun ini kan masih, masih ininya ya, masih sedang menggebu-gebu ya, menggebu-gebu hatinya untuk menunjukkan eksistensi dirinya ya. Biasanya masih begitu ya. Nah, sebenarnya itu aja berhati-hati dalam menjalani kehidupan ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Mungkin itu aja kalian nasihat kepada kalau ketemu sama. Seperti yang saya sering katakan juga kepada cucu-cucu saya, itu selalu bilang, kalian harus hidup saling mengasihi dengan saudara. Yang jelas, kan masih kecil-kecil ya itu dululah yang perlu kita tahan. Saling mengasihi dengan sesama saudara. Kemudian, saling menolong orang lain, banyak orang lain. Bahwa kita hidup nih, banyak orang yang lebih tidak beruntung dari badan kita. Selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita peroleh. Itu mungkin yang... Iya. Kalau Bu Agustin bisa ketemu dengan tiga orang, tiga orang untuk ngobrol, diskusi, gitu lah. Tidak harus yang masih hidup, atau sudah kenal pokoknya, tiga orang masih hidup atau sudah meninggal, itu siapa dan mengapa, coba? Siapa ya? Saya, nanti terlalu tinggi ya. Ya, nggak apa-apa namanya. Waktu saya tanya itu ada yang kepingin ketemu Nabi Muhammad? Ada yang kepingin ketemu? Itu saya tadi, saya pikir begitu. Saya tuh kepingin juga. Saya tuh sebenarnya Umar bin Hattar itu juga idola saya ya. Iya, iya. Saya kepingin ketemu itu, kalau ini beliau-beliau itu yang saya sebutkan tadi. Maka tadi saya bilang, apakah tidak terlalu tinggi apa yang saya inginkan? Apa kira-kira yang ingin ditanyakan? Atau ya gitulah. Susah juga ya. Susah juga ini menjawabnya, Mas, kalau saya, apa namanya, Umar bin Hattar itu kan terkenal dengan keadilan, adil, kemudian kesederhanaannya. Dia tidak mau menggunakan peralatan yang berhubungan dengan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dan itu kan sulit sekali ya bagi kita. Sekarang, jaman sekarang ini kan sulit sekali. Nah, saya ingin seperti itu, tapi mungkin nggak bisa kali ya. Ingin seperti itu, tapi nggak bisa. Kalau Nabi Muhammad sangat-sangat terlalu jauh ya. Beliau manusia yang paling sempurna ya. Paling tidak kita meniru, apa namanya, meniru sifat-sifat beliau. Sifat kasih sayang, sifat, ya banyaklah yang perlu kita diru dari beliau. Itu saja kan. Menurut Bu Agustin, karakter seperti apa yang paling Ibu hormati dari orang lain? Yang paling saya hormati. Yang pertama, jujur. Kemudian, orang yang, saya paling senang sekali dengan anak-anak muda ya. Yang otaknya cerdas-cerdas, yang kreatif, inovatif. Saya paling senang dengan anak-anak muda seperti itu. Saya kepengen sekali punya staff banyak yang seperti itu. Tadi jujur, kemudian kreatif, inovatif, kemudian punya wawasan yang tinggi. Saya banyak sekali orang-orang yang saya kagumi ya. Kayak misalnya Ustadz Hadi Hidayat, itu luar biasa. Dia punya wawasan yang sangat luas ya. Tidak hanya ngomong tentang Al-Quran, hadis, tapi kalau ngomong tentang kehidupan di dunia ini, beliau sangat-sangat muasai. Jadi, luar biasa sekali. Beliau ini, saya sangat kagum dengan beliau. Kemudian, banyak sekali orang-orang yang, anak-anak muda, cerdas, kreatif, yang sangat saya kagumi gitu ya. Apa namanya, saya senang sekali kalau misalnya, misalnya ya, kami ini kan juga bekerja dengan teman-teman, dengan Bapak Nasir. Saya lihat tuh teman-teman anak-anak muda ini, kreatif-kreatif anak-anak muda yang, tapi mereka belum diangkat sebagai ASN sebenarnya. Jadi banyak yang di belakang layar itu, bagus-bagus ya. Mereka cerdas-cerdas, kreatif-kreatif. Saya senang sekali, kalau melihat anak-anak seperti itu. Kalau staff kami, kalau saya, staff saya yang cerdas-cerdas, saya paling senang kalau punya staff yang cerdas-cerdas. Dan selalu memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berkembang. Kalau sekarang, saat-saat sekarang ini, artinya era-era sekarang ini ya, itu sumber pendanaan paling banyak itu dari mana? Yang dari perusahaan, atau dari negara donor? Iya, kalau kebetulan, kalau lembaga kami memang dari perusahaan sih. Oh, dari CSR ya? Iya, dari CSR. Jadi ada beberapa perusahaan yang, pada awalnya mereka itu mendengar saja, lembaga kami ini, sehingga kami dihubungi, kemudian jadilah kami bekerja sampai bertahun-tahun lamanya dengan mereka. Mungkin Bu Agustin pernah lihat filmnya Pak Habibie, tentang Pak Habibie dengan Bu Aydun gitu ya. Nah, kalau misalnya Bu Agustin punya kesempatan membuat film, tentang kehidupan Bu Agustin, itu kira-kira temanya apa itu? Apa ya? Kalau tema percintaan, gue Pak Habibie, kok kayaknya mungkin enggak seperti itulah kayaknya ya. Biasa-biasa saja kayaknya. Mungkin kisah-kisah hidup, karena sebenarnya saya dari awal sudah bilang, kalau saya itu sebenarnya tidak punya prestasi apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau bikin film, mungkin cerita-cerita tentang apa ya. Karena saya, walaupun saya bekerja di pemberdayaan, kan saya tidak langsung, tidak langsung banyak bekerja di masyarakat. Saya lebih banyak mengembangkan modul-modul pelatihan, kemudian media-media KIP gitu ya, saya lebih banyak itu. Kemudian saya melatih kader-kader, melatih staff kami. Jadi apa film apa ya, mungkin pengalaman-pengalaman apa ya. Saya juga, minggu juga kalau suruh bikin film nih mas. Karena tidak ada yang istimewa sih di hidup saya. Ya sebenarnya, kalau dikali pasti ada. Apa sesuatu yang orang tampaknya salah paham tentang Bu Agustin? Sering banyak orang salah paham, kalau melihat pertama kali ketemu sama saya. Kesan mereka biasanya, saya itu kelihatannya keras. Keras. Juta, kan judia sekali. Tapi setelah bergaul, mereka biasanya, oh ternyata tidak seperti itu. Nah sekarang, kalau misalnya uang itu bukan masalah, bukan faktor kendala gitu. Apa yang ingin Bu Agustin lakukan? Maksudnya? Kalau untuk mengisi hidup ya, waktu-waktu itu, kalau uang bukan kendala gitu. Kira-kira apa yang ingin dilakukan Bu Agustin? Ya bekerja seperti inilah. Kan kita masih, Insya Allah, kalau Allah masih memberikan umur panjang, kita masih dikasih, apa namanya, waras gitu ya. Masih bisa berkontribusi. Saya kira masih banyak yang bisa kita lakukan. Walaupun, apa namanya, ya tidak, kan uang kan bukan segalanya ya. misalnya kayak, misalnya kita kayak, kayak kami, yang biasa kita kami lakukan juga ya, kalau kami misalnya diminta untuk melatih, lembaga, kita tidak menanyakan, berapa sih honor yang kamu berikan? Kita kerjakan dulu lah. Kita kerjakan dulu, kalaupun ada honornya, seberapapun ya kita terima. Jadi, bukan karena, bukan karena uang kita bekerja, tetapi, kita ingin sharing ya, sharing, apa yang kita miliki pada orang lain. Apakah selama ini, Bu Agustin, pernah mengalami kegagalan, dan bagaimana mengatasinya? Gagalan? Oh, pernah, waktu kuliah dulu, nggak naik kelas tingkat dua. Saya sama, saya dulu sama-sama, apa ya, hasil apa sama siapa? Gitu. Pernah kan kami, kami gagal, ke tingkat dua, gara-gara, gara-gara, dari tingkat satu, ke tingkat dua? Iya, gara-gara fisika itu. Gitu, kemudian, saya tidak menganggap gagal sih, kalau dalam kehidupan ini, ya, atau, paling cobaan hidup kali ya, cobaan hidup, misalnya, yang paling, yang paling rasanya, rasakan, kan sebenarnya, nggak juga, kalau dijalani, nggak berat juga, waktu, ketika suami saya, saya struk ya, pada tahun 2010, suami saya struk. Sampai sekarang masih? Alhamdulillah, sehat. Cuman, memang jalannya agak ini, kemudian, bicaranya tidak selancar biasa, tetapi, dia kalau ngaji, lancar gitu, dia, dia ingatannya malah lebih, lebih, ingatannya bagus kok. Kemudian, secara fisik, dia tidak kelihatan, kalau dia, kalau dia belum jalan, dia tidak kelihatan, kalau dia struk gitu, bekas struk. Tahun 2010 itu, kebetulan, anak saya, akan menikah, jadi, jadi, itu cobaan yang, mungkin cukup berat bagi saya, tetapi, Alhamdulillah, selalu saja, selalu saja ada jalan keluar, ya, dari sisi, ekonomi, saya tidak tahu kenapa, kok saya bisa menikahkan anak, dengan, ya, lumayan lah, lumayan, bisa mengundang orang banyak, tanpa berhutang, sementara suami saya, baru satu bulan, apa, mendirkan struk. Bantu itu, tabungan, tidak puja, gitu, atau, maksudnya, masalah keuangannya, atau, tabungan ada sedikit, tetapi, karena, mungkin, ada, banyak keluarga, banyak saudara, jadi, banyak yang batu, ya, gitu, dan, tidak berhutang, gitu, jadi, itu mungkin yang, cukup-cukup berat, bagi saya, kemudian, saya kira itulah, ya, mungkin yang lain-lain, itu biasa lah, ya, misalnya, kayak anak ada yang, ada yang rajin, patuh, lulus tepat waktu, ada yang, akhirnya gak lulus, gitu kan, ada juga yang kayak gitu kan, kayak gitu kan, kayak seperti, cobaan hidup, dinamika hidup lah, yang, menurut saya, ya, bukan, bukan hal yang berat lah, Jika Bu Agustin bisa merubah diri Bu Agustin, apa yang ingin Bu Agustin ubah? mengubah maksudnya, menjadi siapa gitu ya? Ya, apa aja, apapunnya, sifatnya, atau menjadi, ya, apa saja lah, penyari yang dirubah. Saya sebenarnya punya cita-cita loh, menjadi, menjadi gubernur, atau menjadi bupati, gitu loh, tetapi gak punya duit untuk itu. Kan pernah nih, ceritanya, ya, saya kan dulu tokoh, tokoh Mas Sumi ya, ya, cukup kenalah di Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Sampis ya, waktu itu pernah, ya, ngobrol-ngobrol anak adik-adik saya, sepupu sepupu saya, Kak, ayo nyalon dari, terus ibu saya keluar, padahal kita baru-baru ngomong, yuk-yuk nyalon yuk Kak, ini jadi gini, terus tiba-tiba ibu saya keluar dari kamar, ibu saya bilang, jangan, katanya, kami semua gak jadi, dan jadi ngomong, padahal cuman, cuman wacana saja, padahal, kenapa, kenapa kok ibu bilang, jangan itu kenapa? Ya itu, karena pengalaman, pengalaman pertama, ayah saya yang, pernah ditahan, karena dituduh, rapat gelap tadi ya, karena ada penjual, kan ada hubungannya dengan politikan, kalau pada daerah itu, kemudian, itu, kan banyak, ini, kepala daerah yang, maaf, yang menyalahgunakan jabatannya, itu yang ibu saya tidak, tidak mau anaknya seperti itu, sebenarnya saya kepikir loh, jadi ibu pati, ada langkah-langkah, itu, ada langkah-langkah, atau pemikiran lebih serius ke arah situ, atau tidak ada? udah ketuaan sih sekarang mas, pertama memang gak punya uang ya, yang pertama gak punya, apa namanya, tidak punya konstituen, tidak punya cantalan, partai politik, kemudian, ya banyak hal lah, yang tidak, hanya impian saja lah, oke, apa pertanyaan yang, belum saya ajukan, yang sebenarnya ibu Agustin ingin ditanya? aduh, udah banyak sekali tadi ceritanya ya, mungkin ada yang kelihatan, atau apa? kayaknya, gak ada deh mas, oke, gak ada ya sudah, kalau gitu, terima kasih, tadi yang bikin film itu loh, saya berat sekali, film apa ya, saya baru mau mikir-mikir, film apa yang harus dibuat kalau, oh iya, ini pertanyaan lagi, Bu Agustin ingin dikenang sebagai apa itu, kalau meninggal nanti itu? saya ingin dikenang sebagai orang baik, baik kan selalu luas, maksudnya, suka kasih duit, atau apa? saya ingin dikenang sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah, sebagai orang yang, apa namanya, yang, yang peduli dengan orang lain, saya ingin dikenang oleh anak-anak saya, sebagai seorang ibu yang baik, apakah langkah-langkahnya sudah mengarah ke sana selama ini? berusaha sih mas, berusaha, berusaha untuk itu, oke, apa kira-kira pesan ibu untuk, nanti yang melihat, apa namanya, podcast ini? baru saya gak, gak, gak punya, sesuatu yang dibanggakan, jadi malu saya pesan apa ya, ya mungkin, berusaha untuk berbuat, untuk selalu menjadi yang terbaik aja lah, oke, ya namanya juga berusaha ya, walaupun juga tidak terjadi, kan namanya juga sudah usaha, ya, oke, sebenarnya ya, ya kita tidak bisa, mengukur kesuksesan dari uang, atau terkenal, atau apa, mungkin dampaknya kita tidak tahu juga, ya, oke, terima kasih sekali, ibu Agustin, sudah berkenan, ngobrol dengan saya, satu hal lagi, saya ingin anak-anak saya selalu mengingat, apa namanya, contoh-contoh baik, kemudian perkataan, pesan-pesan baik, yang pernah saya sampaikan mereka, kepada mereka, dan anak cucu saya, saya ingin mereka selalu mengenang itu, dan itu yang membuat mereka selalu berjalan, di jalan yang benar, kenapa ibu tidak menuliskan, atau membuat videonya, atau apa, supaya mereka kalau pas ada sesuatu, terus bisa dilihat, nanti, gak sempat tuh mas, kalau bikin video kan, gampang gitu, misalnya, misalnya di, di webcam gitu kan, mau 10 menit, setiari 10 menit, nanti, di, kemudian di posting di, YouTube, itu kan gratis kan, nah, itu yang saya, saya gak bisa mas, saya tuh orangnya gak bisa, gak, gak punya keberanian untuk, marketing, self-marketing, ya, ini tujuannya jangan, self-marketing, maksudnya, itu, sebagai, jadi nanti anak, kalau kita sudah meninggal kan, selama YouTube masih ada kan, bisa diakses itu, mereka bisa melihat, iya, kan gratis lagi, syukur kalau dilihat banyak orang, bisa, bermanfaat, masih sibuk dengan pekerjaan, sekarang proyeknya, dimana saja yang masih jalan sekarang ini, lumayan mas, lumayan banyak, ada di Jawa Timur, di Bali, Jawa Tengah, di Jawa Barat, Banten, kami masih punya, banyak juga, itu berapa setabu Agustin, di kantor pusat, kalau di kantor pusat, cuma, 8 orang ya, tapi kalau, di, di proyek yang ini, ada sekitar, 20-an, di masing-masing proyek, atau di semua proyek, kalau dengan tenaga lapangan, ya, di pokoknya di lapangan, tersebar, 20-an, apa lagi ingin disampaikan Bu Agustin, saya kira itu mas, kan kelamaan, oke, terima kasih sekali Bu Agustin, sama-sama, semoga, bermanfaat, untuk orang banyak, nanti, sama-sama, sudah diberikan kesempatan, untuk berbagi, walaupun mungkin, tidak berarti, bagi orang lain, ini juga kita tidak tahu, viewer saya kan masih sedikit juga, belum terkenal gitu, ya, tapi kita, yang penting berusaha lah, untuk berbanfaat kepada orang, adalah kenangan ya, 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 itu, itu, oke, terima kasih, kita stop sampai di sini ya, oke, saya, recordnya saya, saya hentikan,